Assalamualaikum abang-abangku semua hari ini sekitar jam 10 pagi lah di Lavia aku mau ngebolong lagi mencari sarang burung sebelum mencari sarang burung semoga hari ini mendapatkan sarang burung yang ada berisi dan doa terbaik buat kita semua oke langsung aja kita ke videonya aku akan cari sarang burung di atas sana ada sarang burung guys wah tinggi ini sarang burung kutilang atau burung terucokan ini tinggi aku belum pernah ketemu di daerah sini yang setinggi ini ini dekat rumah disini gak tau itu ada isinya apa enggak tapi kayak baru sih aku lupa disini rasanya belum ada yang setinggi ini gak tau itu ada isinya apa enggak ya dipanjat bisa naik ke atas tapi mau cari sarang yang lain aja dulu nanti aku akan tengokin yang ini apakah dia udah lewat atau gimana soalnya beberapa minggu yang lalu entah satu atau dua minggu ya aku rasa gak ada sarang burung di bagian atas sana kayaknya baru dibuat aja itu ya aku akan cari sarang burung dulu di tempat lain biarin biarin dulu sarang burung ini bisa diintip juga ini aku sampai di hutan guys dan itu rame banget suara burung sirtuk atau burung cipu aku pengen ngerekam apakah mereka akan dekat disini selain sarang burung kan aku suka banget dengan burung ini nah ada di bagian disana ini pohonnya gak terlalu tinggi semoga dia nanti lewat disini ini angin timur guys angin musim kemarau jadinya mereka senang banget berbunyi musim angin begini ini disini aku tungguin mereka dulu titik ya guys di bagian atas di bagian pucuk pohonnya ini di bagian atas disana berbunyi musim angin kicang banget anginnya burungnya lagi makan ini gak berkicau guys itu dia di atas disini itu dia di atas disini burungnya itu dia di atas disini burungnya nah guys ada satu di sini ale di situ guys tinha tapi dia di atas disini dan dia di atas disini dia di atas disini ganti ganti dan dia di atas disini mungkin ini pasangan yang tadi burung ini datang nah itu burungnya kok tiba-tiba datang burung yang sangat jendak ini guys liatin aja ini dahal burung di alam liar tapi jinak ini kemana dia terbang dia kesitu terbang dia datang dan pergi burung itu udah aku akan lanjut dulu buat melihat sarang burung lagi nah hari ini aku akan ngebolong disini tempatnya tinggi kelihatan kan di bagian sebarang disana ini coba ngeliatin disini aku belum pernah ngeliatin sarang burung disini apa ada atau enggak jadi aku akan cobain disini hari ini di depan itu di pohon ini ternyata ada satu sarang burung enggak tahu ini sarang burung apa tapi ada satu sarang burung disini udah lama enggak ya kosong udah lama kayaknya iya kayaknya udah lewat juga ini enggak tahu enggak tahu di sekitaran sini apa ada aku akan terus ke bagian sini udah lama itu sarangnya kayak sarang burung ketilang kalau enggak burung terucukan ini bagus banget bagus banget biasanya tempat tidur burung di sini di sini kemungkinan kalau ada terucukannya pasti disini ada kalau malam hari lanjut lagi dah semoga ada sarang burung yang berperlu disini malah disini hutan mana ini duri ada lagi duri itu duri kalau disini sebutnya itu rangga malang duri rangga malang nah di bawah situ wah ini semaknya enggak bisa dimasukin kecuali enggak ada bekas sapi mungkin enggak ada sarang burung juga di tempat yang beginian banget biasanya enggak tahu sih aku enggak pernah ngeliatin sarang burung di tempat yang beginian udah aku akan lanjut ke bagian di sana dulu di bagian sini ada sungai di bagian bawah ini aku akan lanjut ke bagian sana nah dekat tadi aku langsung nemu satu sarang burung tapi udah zoom ini udah lewat ini sarang burung ruak-ruak kalau enggak bener sinter-sinter sih sementara itu burung ruak-ruak atau sinter-sinter tapi sayang udah enggak ada telurnya lagi ini kalaupun anaknya yang udah menetes udah pergi kalau enggak dimakan predator juga lanjut aja dah ke bagian di sana kena duri aku malah ini mau ngeliatin disini kalau ada sarang burung ini malah dicucuk sama durinya nih sakit banget duri nih di bagian telapak tangan untungnya kalau enggak pasti sobek ini durinya udah ini enggak bisa ini durinya mau lewat jadi harus naik ke bagian atas ini ada durinya udah naik ke bagian disini lanjut ke bagian atas disini aja lalang ini ada juga durinya bisa harus lewat dari sini nah disini guys ada satu sarang burung yang mirip kemarin nih kayak baru membangun dia membuat lah nih enggak tahu jadi apa enggak ini baru banget nah enggak tahu ini burung apa ya bikinnya beginian banget semoga aku sentuh ini dia enggak ngeraju dan masih bikin sarangnya lagi ini kita bisa pantau lagi nanti ini sarangnya seperti sarang burung yang kemarin di bagian sana ada burung yang seperti itu aku belum pernah ngelihat ada yang bertelur sarang seperti ini asik banget nih burung ini kalau ketemu jadi ilmu baru juga buat aku ini sarang burung seperti ini mungkin abang-abang yang udah tahu ini sarang burung apa bisa komen karena aku enggak tahu ini sarang burung apa cuma entah dia enggak jadi atau gimana ini tapi mirip banget dengan yang kemarin lanjut lagi dah nah setelah aku jalan wah bubut guys wah sarang bubut guys wah entah kerekam apa enggak tadi guys tapi ini sarang bubut kalau kata orang sini kalau bubut ini gatal guys nah telurnya digituin guys bisa ngelihat atau enggak ya aku cobain pakai flash nah itu dia guys ah telurnya enggak bisa nampak di bagian bawah daun itu guys telurnya unik banget ya sarang bubut oh kemungkinan itu tadi sarang bubut guys kok ini bagian tubang sarangnya ini guys kok kecil gini ya bisa ya bubut masuk ternyata serang predator guys ini ada telurnya berapa gigi kata orang disini kalau kita nyentuh bubut ini gatal guys aku enggak tahu sih katanya itu karena kotoran itu gatal itu bener atau enggak sih ada yang pernah mengalamin atau gimana bisa komen juga ini aku pakai kayu buat ngeliatin telurnya ya biarin aja kalau dia ninggalin ini sarangnya biasanya kan burung predator enggak wah unik banget guys ternyata ini ditutupin 3 biji guys enak predator enggak tahu dia bakalan supaya jangan di ini mungkin dilihatin sama ini pemangsa seperti ular atau yang lain ini telurnya enggak kelihatan karena anginnya kencang lagi karena ditutupin sama daun guys telur bubut ini ternyata warnanya putih susah banget mau ngeliatin telurnya doang nah itu dia telurnya warna putih banget mungkin abang-abang yang udah tahu banget tentang burungnya udah biasa ya ngeliat telur bubut sama anakannya tapi umur hidup aku baru ngeliat ini telur bubut secara langsung ah mana sih enggak fokus kameranya guys nah iya iya umur hidup aku baru kali ini ngeliatin sarang bubut karena biasanya aku enggak ngeliatin guys ternyata bubut bisa bersarang di tempat seperti ini juga ini pengetahuan baru guys buat aku ya seperti inilah keadaan sarang bubut aku excited banget ya karena nemu sarang predator ini guys termasuk predator yang pemakan ini juga anakan burung sama tikus kan bisa juga dimakan sama dia tipe pemakan daging inilah burung 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 bubut hari ini tanggal berapa aku lupa tapi hari ini hari minggu aku ngebolang juga karena ke kebun akhirnya ketemu juga yang bersarang walaupun ini bubut ya seperti ini keadaannya udah ada tiga biji lagi ngeramin tadi guys cuma aku gak tau itu terlih kelihatan apa enggak pas dia terbang aku kaget langsung tiba-tiba dekat banget terus keluarnya bubut gitu ya inilah ternyata kalau ini besar begini sarangnya bubut nah aku gak tau biasanya kan kalau terucukan sama aku tilang kalau udah ketemu aku ketemu manusia disini ya auto hilang sarangnya itu telurnya bisa juga anakannya juga hilang tapi gak tau ini bubut besok insyaallah kalau gak aku sibuk aku bakalan pantau lagi sarang bubutnya bagaimana ini kan aku sentuh juga sedikit sarangnya apakah dimakan predator atau enggak ini aku coba lihat nanti seru seru banget guys rasanya hari ini ketemu ini sarang bubut di hidup ini kan aku udah tadi panjang lebar cerita seumur hidup baru kali ini nemu sarang bubut ini ada telurnya juga ya seperti inilah keadaannya di pinggiran sawit juga disini ini harinya panas banget aku udah berpeluh-peluh tapi gak lama aku jalan tadi ada satu yang baru dibikin ada yang gak ada sarangnya ternyata udah ada nemu sarang bubut aja disini yaudah aku bakalan lanjut lagi buat ngeliatin sekitaran sini aja karena udah nemu satu sarang bubut juga mungkin nanti kelanjutannya bakalan asik lagi di daerah sini mungkin kalau ada orang yang lihat aku bikin video ini bakalan bingung aja ngapain aku akan lanjut lagi agak jauh dari sarang burung yang tadi di belakang aku di depan aku ini ada satu sarang burung kita lihat lagi sarang burung keadaannya disini banyak kan kosong ini lumayan kencang lagi ya guys kosong lagi sarang burung guys ini burung jalan kaki juga kayaknya guys bukan burung bubut tadi burung jalan kaki keberapa saat 3 mungkin tadi lebih aku lupa saking asiknya dengan sarang bubut tadi guys lupa dengan berapa sarang aku dapat yang emang zong ini guys gak ada anak makannya cuma aku masih nyari lagi nih gak tau di dekat sini apa ada lagi ini mataharinya udah panas banget ini nya kenceng banget ya devil dalam lalang ini guys kayak gak ada kelihatan lagi sih di dalam lalang setelah disana tadi guys dari belakang nah dari sana tadi sarang yang kosong setelah kedepan disini disini ada satu sarang burung guys ini ada isinya atau enggak hati-hati dulu ini miring guys kayak jurang walaupun ini dulunya jurangnya lumayan terjal tapi sekarang lebih terjal lagi karena dibikin sama alat ini guys pernah orang yang pemilik lahan ini dan disini ada isinya kok ya wah kosong guys jadi aku melihat burung terucokan sih ada disini kemungkinan ini baru dibuat guys mungkin dia akan bertelur disini kelihatannya sih guys kelihatannya di bawah di bawah di bawah di bawah mau dibikin ken kenceng banget anginnya gak tau suara kenceng kenceng banget tapi ini ada satu sarang yang baru dibikin banyak sarang burung kosong guys seharusnya aku kesini ke tempat sini sebulan atau dua bulan yang lalu guys mungkin sarang yang kosong itu bakalan ada ketemu telurnya tapi ini aku akan ingat sama sarang bubutri guys di ilalang tadi oke jadi aku akan lanjut lagi entah ini ada disini lagi cuma sedikit aja kan ini emang semaknya bagian sana terlalu semak kayaknya gak akan ada ya udah lah aku bakalan balik aja kalau udah ini balik ke kebun teruskan kesini lagi kalau ada sarang balik ke tempat yang pertama tadi guys udah ada lagi sarang burungnya asik banget bisa nemuin satu sarang burungnya walaupun itu burung cukup sekian aja dia membolong hari ini insyaallah besok lagi bakalan aku ngebolong lagi terima kasih untuk abang abang semuanya udah nontonin channel channel aku video aku yang ini sampai selesai semoga kita diberi kesehatan selalu dimudahkan rezeki melancarkan urusan amin ya rabbal alamnya kenapa kita harus berdoa guys kita harus berdoa setiap hari jadi sekian sampai jumpa di video berikutnya aku bakalan update lagi sarang burung bubutnya apakah dia akan selamat karena ketemu aku atau enggak penasaran juga sama sarang bubutnya terima kasih